Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang alasan mengapa penampilan Hoki Takeitori bisa terlihat mirip seperti Kakashi Seperti yang kita ketahui, Hoki Takeitori adalah salah satu karakter baru dalam anime Boruto Yaitu di mana Hoki Takeitori adalah teman sekelas Boruto yang akhirnya juga ikut menjadi Genin Dan dijadikan sebagai anggota tim 25 bersama teman lainnya yaitu Hoku Kuroi dan Rengaku Kubo Dan dalam anime Boruto ini, kita dapat melihat bahwa penampilan dari Hoki Takeitori sangat mirip dengan penampilan Kakashi Dan mungkinkah Hoki Takeitori adalah anak dari Kakashi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut secara pasti, berikut ini Boruto Flash akan membahasnya Tapi sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, ada langkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like pada video ini Sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto pada channel Boruto Flash Di nomor kedua adalah Hoki Takeitori adalah anak dari Kakashi Banyak yang mengatakan bahwa Hoki Takeitori sebenarnya adalah anak dari Kakashi Dan hal tersebut dikarenakan penampilan Hoki Takeitori yang sangat mirip seperti Kakashi Yaitu di mana mereka berdua sama-sama menggunakan sebuah penutup mulut Bahkan setelah Hoki Takeitori mendapatkan ikat kepala Konoha dan menjadi Genin Hoki Takeitori malah semakin mirip dengan Kakashi Yaitu di mana Hoki Takeitori menutup salah satu matanya menggunakan ikat kepalanya layaknya seperti penampilan Kakashi di masa lalu Namun pendapat tersebut masih belum terlalu kuat dan masih bisa dibantah Dan hal tersebut dikarenakan jika Hoki Takeitori adalah anak dari Kakashi Seharusnya Hoki Takeitori memiliki rambut berwarna putih Dan jika Hoki Takeitori adalah anak dari Kakashi Seharusnya Hoki Takeitori memiliki nama Hatake di belakang namanya dan bukannya Takeitori Dan hal yang paling menguatkan adalah ketika ujian kelulusan akademi Yaitu di mana jika Hoki Takeitori adalah anak dari Kakashi Seharusnya Hoki Takeitori menyiapah atau mengatakan sesuatu hal bahwa Kakashi adalah ayahnya Namun dalam adegan tersebut Hoki Takeitori hanya diam saja Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Hoki Takeitori adalah benar-benar bukan anak dari Kakashi Hatake Di nomor pertama adalah mengagumi Kakashi Hatake Jika tadi sudah disimpulkan bahwa Hoki Takeitori adalah bukan anak dari Kakashi Berarti dapat dikatakan alasan mengapa Hoki Takeitori meniru gaya dan penampilan dari Kakashi Adalah disebabkan karena Hoki Takeitori mengagumi sosok Kakashi Hatake Sehingga saking mengaguminya Hoki Takeitori berpenampilan layaknya seperti Kakashi dalam kehidupan sehari-harinya Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa penampilan Hoki Takeitori sangat mirip dengan Kakashi Hatake Bukanlah dikarenakan Hoki Takeitori adalah anak dari Kakashi Melainkan Hoki Takeitori ternyata mengagumi sosok Kakashi Hatake dan menjadikannya sebagai panutannya Nah itulah tadi alasan mengapa Hoki Takeitori terlihat sangat mirip dengan Kakashi Jika kalian suka pada pembahasan kali ini silahkan berikan like, komen, dan subscribe pada channel Boruto Slash Dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto Terima kasih telah menonton!